Para Komandan Komando Selatan Pasukan Pertahanan Israel berkumpul awal pekan ini, pertempuan dipimpin Panglima Komando Selatan, Mayor Jenderal Yaron Finkelman, dan dihadiri oleh Komandan Divisi dan Brigade yang terlibat dalam operasi darat. Turut hadir pula Kepala Direkturat Operasi Meijen Odet Basiuk, Panglima Angkatan Darat Meijen Tamir Yadai, dan Panglima Angkatan Udara Israel Meijen Tomer Bar. Pembelajaran utama dari pertempuran sejauh ini disajikan pada hari itu dan diskusi dilakukan mengenai rencana operasional untuk kelanjutan pertempuran di jalur Gaza. Para Komandan berfokus pada teknik tempur, disiplin operasional, operasi tentara IDF, dan wawasan mengenai aktivitas musuh. Sesi latihan mengenai operasi penembakan juga diadakan bersama dengan Komandan Skuadron Angkatan Udara Israel. Forum ini merupakan puncak dari upaya pembelajaran operasional di Komando Selatan, yang dikimpin oleh Brigadir Jenderal Guy Levy, yang memastikan bahwa wawasan dan pembelajaran diberikan kepada tingkat operasional. Terpisah pejabat senior Hamas Osama Hamdan menegaskan pejuangnya siap melayani serangan Israel bersama dengan faksi-faksi perlawanan Palestina. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!